hai 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 guys welcome back to my channel kembali bersama aku Riri yeay oke guys jadi di video kali ini aku pengen bikin video sesuai dari requestan kalian yang udah kalian voting di postingan tab komunitas aku jadi sesuai sama konten sebelumnya ya tentang cara menghasilkan uang dari internet dan disitu kan aku minta voting tentang tiga pembahasan yang bakal aku bikin di next konten dan ternyata votingnya menang yaitu adalah tentang pengalaman aku terkait paid promote paid endorse aku nah akhirnya disini aku bakal bikin konten tentang itu guys so pastikan sebelum kita mulai ke videonya jangan lupa kalian klik tombol like untuk aku dan jangan lupa komen di bawah dan yang paling penting adalah subscribe YouTube channel aku supaya semakin berkembang dan langsung kita mulai ke videonya let's go Oke guys sebelum kita masuk ke pengalaman aku disini juga kalian harus tahu dulu apa sih pengertian dari paid promote atau paid endorse dan bagaimana sih cara kerjanya nah disini juga kalian harus tahu ya guys supaya nanti kalau kalian udah mulai open jasa ini tuh kalian enggak kebingungan loh apa sih pengertian dari paid promote paid endorse nah disini aku bakal bahas sedikit jadi istilah simpelnya aja ya jadi ada suatu all shop atau brand atau mitra atau penjual yang ingin beriklan atau numpang promosi lewat akun sosial media kita kenapa sih mereka ingin numpang beriklan lewat kita mungkin ya ada beberapa faktor salah satunya mungkin kita memiliki daya tarik dan kita bisa memberi pengaruh gitu ya di lingkungan sosial media makanya mereka berniat untuk beriklan atau promosi lewat akun kita Nah biasanya sih seperti itu ya guys terus juga bagaimana sih kariri cara sistem kerjanya Nah cara sistem kerjanya sebenarnya banyak sih ya macam-macam nah disini yang secara gambaran umumnya aja biasanya tuh kita kayak disuruh promosiin berupa gambar atau video aja atau kita dikasih produk terus kita suruh promosiin ke orang banyak gitu lewat sosial media terus bedanya apa sih kariri paid promote sama paid endorse Nah disini aku bakal kasih tahu kalau paid promote itu kita kayak cuman dikirimin file berupa video atau foto atau teks yang bakal dikasih kita dan kita bakal posting ulang jadi kalau paid promote itu kita tinggal nge-posting ulang aja materi yang udah mereka kasih ke kita terus kalau paid endorse bedanya apa tuh kalau paid endorse itu kita berhubungan langsung sama si produknya kayak misalkan ada all shop ngirimin produk masker gitu ya Nah kita suruh pakai tuh masker terus kita bakal cobain kan otomatis dan kita bakal review sendiri kita bakal kasih review dari diri kita sendiri bedanya kayak gitu paid promote sama paid endorse kalau paid endorse itu dikirimin produk kalau paid promote itu kita hanya memposting ulang gitu gimana udah paham kan dan juga kalian tuh harus tahu ya di sini tuh ada aturan kerjanya gitu loh enggak cuman yang sembarangan promosiin udah kayak gini-gini guys ini bagus loh kayak gini-gini enggak enggak kayak gitu ya guys jadi kalian juga harus memikirkan kira-kira feedbacknya nanti bagus nggak sih kalau bikin konten seperti ini untuk promosi itu juga harus kalian pikirkan enggak sembarangan bikin konsep yang asal-asalan biasanya juga ada beberapa all shop atau brand yang kasih briefing ke kita tapi kalau misalkan yang udah bodo amat gitu biasanya ada all shop yang udah terserah kakak aja kayak gitu itu berarti tanggung jawab kita guys bagaimana cara kita mainkan kreativitas kita dan juga improvisasi dari diri kitanya supaya nanti kontennya tuh nggak terlalu kelihatan jualan banget gitu loh nggak maksa banget jualan kayak kita tuh kelihatan lebih kayak ke soft selling gitu loh penjualannya tuh kayak diselingin sama beberapa konsep-konsep yang udah kita buat kayak gitu jadi si feedbacknya juga kelihatannya oke gitu nggak sebarangan jualan ya udah toh jualan kayak gitu ya jadi kalian juga harus perhatikan itu karena itu penting banget dan ada perhitungannya juga untuk tarifnya biasanya kalau misalkan di instastory itu berapa di Instagram feeds itu berapa itu juga ada perhitungannya ya Nah nanti di sini aku bakal bahas berdasarkan pengalaman aku aku juga sambil mau jawabin pertanyaan-pertanyaan dari kalian di Instagram yang kemarin udah sempet aku tanya-tanya ini ya kalian ini ada cukup lumayan banyak pertanyaan nanti bakal aku jawabin sambil ceritain pengalaman aku tentang pet promote dan pet endorse di Instagram aku Oke langsung aja kita masuk ke pertanyaan pertama ini dari Ashrafalik 19 pertanyaannya terima endorse pertama kali kapan kakak produk apa gajinya berapa followers kakak berapa saat itu ini pertanyaan nggak nanggung-nanggung nih Oke jadi terima endorse endorse pertama kali kapan kakak aku sebenarnya pas pertama-tama tuh pertama kali banget itu bukan endorse ya tapi lebih ke paid promote paid promote all shop temen aku waktu itu dia minta tolong Riri tolong promosiin dong all shop gue kata dia gitu Oh ya udah boleh Nah disitu sebenarnya dia tanya berapa niri bayarnya dia tanya gitu terus aku bilang Oh nggak usah gitu disitu aku mikir kayak sambil belajar gitu karena itu kan pertama kali kan pasti kayak kalau langsung minta tarif kayak gimana gitu apalagi disitu posisinya dia temen aku gitu makanya aku mikir Oh jangan deh gitu ya udah akhirnya dia setuju aku setuju akhirnya aku promosiin all shopnya dia lewat instastory doang waktu itu ya aku bikin video kayak gini guys video simple gitu ya kayak ngepromosin all shopnya dia pakai screen record karena aku pas awal-awal tuh masih bingung ya harus promosinya tuh kayak gimana gitu kan makanya aku bikin alakadarnya banget tuh Nah terus produk apa gajinya berapa disitu aku belum terima produk ya karena paid promote dan belum ada fee gaji juga jadi nggak ada gaji followers kaka saat itu berapa force aku saat itu kalau nggak salah cuman 2000-an ya 2700-nya aku sempet screenshot ini screenshot-an aku dari waktu itu yang story aku udah lama banget ini aku save gitu nah ini waktu itu jumlah followers aku cuman sekitar 2700 terus jumlah subscribers aku kalau nggak salah 1800-an ya guys jadi kayak nggak pengaruh banget kan yang namanya followers itu kalau kita nggak mesti banyak tapi yang dilihat dari engagement kita kan jumlah like comment interaksi di konten kita tuh kayak gimana sih makanya baru ada all shop yang berani minta tolong promosi lewat aku oke guys kita masuk ke pertanyaan kedua ini ada dari Nur underscore kolipatullah awal PP endorse tuh produk apa terus awalnya bingung nggak sih ini harus gimana ngomongnya oke langsung aja aku jawab ya tadi awal PP endorse cuman produk itu aja ya produk yang cuman nawarin all shopnya doang terus akhirnya pas jumlah followers aku tuh nyampe di angka 5000 terus jumlah subscriber aku waktu itu udah 50000 ada temen aku lagi yang mau promosiin all shopnya lewat aku dan disitu oke seneng banget gitu loh karena dia pengen kasih produknya ke aku waktu itu produk pertama kali yang aku promosiin adalah produk hijab itu punya dia lagi dan disitu juga temen aku tanya ini beda orang yang sama yang tadi dia tanya hari ini berapa bayarnya gitu aku bilang oh nggak usah kirim produknya aja biar nanti gue langsung promosiin aku bilang kayak gitu kan karena pas awal-awal tuh aku nggak terlalu getol banget sama uangnya gitu loh aku mikir kayak untuk belajar dulu untuk mengasah skill aku dulu bagaimana cara aku mengasah cara berbicara aku untuk mempromosikan suatu produk aku mikirnya gitu pas awal-awal nah buat kalian juga ini bisa dijadiin pengalaman ya kalau misalkan kalian baru awal-awal pengen open paid promote paid endorse itu kalau bisa jangan terlalu terpaku sama tarif ya jadi kayak kalian tuh intinya dapat produk aja dulu nanti biar kalian seiring berjalannya waktu kalian bisa tentuin tarif karena kalau pas awal-awal tuh kayak kalian belajar dulu gitu loh ngasah skill dulu kalian biar bagus promosinya kalau awal-awal kayak gitu dulu mendingan seren aku nah disitu aku dapet produk hijab ya terus bingung nggak sih awal itu ngomong kayak gimana jujur itu bingung banget makanya waktu itu pas awal-awal aku cuman foto doang guys nggak bikin kayak video ngomong kayak gini loh aku cuman foto pake produknya pake hijab terus aku upload di instastory dan juga di feeds aku ya aku pas awal kayak gitu karena aku bingung banget harus ngomong apa kan akhirnya aku kayak cuman bilang bahannya bagus kayak gitu-gitu pokoknya setiap kalian dapet produk itu yang pasti kalian pikirin deh kira-kira kalau kalian beli produk hijab ini nih misalkan contohnya produk hijab kalian beli produk hijab nih kira-kira apa sih yang kalian cari apakah bahannya adem atau motifnya cantik seintinya kayak kita kayak diri kita aja kalau kita beli produk ini apa sih yang kita cari manfaatnya kayak gitu itu yang bisa kita andalkan untuk bahan berbicara saat promosi kayak gitu oke ke pertanyaan selanjutnya ini dari Raditya Putra harga yang cocok buat pertama dapet endorse kira-kira berapa kak? oke harga yang cocok untuk pertama-tama sebenarnya pas ke pengalaman aku ya berdasarkan pengalaman aku aja disini aku share aku waktu itu pas dapet hijab baru aku dapet lagi produk baju itu juga dari orang yang masih aku kenal terus akhirnya lama-lama aku akhirnya memutuskan untuk membuat tarif ya waktu itu aku buat tarif bener-bener murah banget guys karena yang aku lihat itu bukan jumlah followers aku ya tapi dari feedback yang aku punya gitu kayak interaksi di konten-konten aku tuh kayak gimana sih aku misalkan punya followers 10 ribu terus kira-kira yang nge-like postingan aku berapa sih? apa seribu orang? apa dua ribu orang? kayak gitu itu kira-kira ganjaran yang cocok tuh berapa sih tarifnya untuk like yang sekitaran segitu? nah itu bisa kalian tentukan sendiri aku juga pernah research aku pernah research juga di Google bahkan sampai aku pernah nge-follow manajemen yang suka handle-handle promote para artis besar gitu itu aku lihat aku waktu itu nge-follow manajemen apa gitu ya terus aku cek juga aku kepo gitu aku cek juga di lainnya dan pas aku lihat tarif-tarif kayak ada influence-influence kayak contohnya The Cornell Twin terus Adiva Selsa itu mereka tarifnya nggak yang membludak mahal banget gitu enggak guys ternyata pas aku lihat tarif-tarifnya cukup lumayan standar gitu malah bahkan rata-rata murah banget dan disitu aku mikir apalagi aku gitu ya yang cuman segini followersnya apalagi yang cuman segini dapet like cuman segini dan disitu aku mikir oh iya kayaknya gua nggak bisa bikin harga yang mahal-mahal banget nih kayaknya gua harus menyesuaikan kira-kira harga yang pantas itu berapa kalian juga bisa terapkan ini kira-kira misalkan nih contohnya buat aku nih misalkan aku followersnya ada 10 ribu terus yang like misalkan 2 ribu atau 3 ribu seribu lah kayak gitu ya rata-rata segitulah itu aku waktu itu pasang harga untuk instastory sekali posting itu cuman 15 ribu guys itu paid promote ya untuk paid endorse nya itu cuman 30 ribu 25 ribu kayak gitu-gitu terus buat feeds nya aku waktu itu maksimal cuman 50 ribu 80 ribu pokoknya kisarannya tuh dari 10 ribu sampai 100 ribu itu untuk kisaran yang punya followers kira-kira 10 ribuan ya karena kalo misalkan tapi tergantung ya tergantung sekali lagi tergantung kalo misalkan engagement kalian banyak interaksi di konten kalian tuh bagus ya kalian bisa sesuaikan lah harganya bisa lebih tinggi atau lebih rendah gitu tapi pas pengalaman aku jujur aku waktu itu harganya cuman kisaran dari 10 ribu sampai 100 ribu paling mahal sekali posting ya itu biasanya yang mahal itu yang di feeds ya karena di feeds itu kan untuk selamanya gitu kita upload dan kita gak bakal hapus kita diemin disitu makanya itu harganya relatif lebih mahal dan itu juga biasanya untuk endorse ya beda sama paid promote kalo paid promote kan cuman upload ulang itu biasanya harganya lebih murah kayak gitu ya aku gak bisa kasih gambaran pasnya berapa sih untuk ngitung harga kira-kira pantasnya berapa itu kalian yang mengira-ngira aja udah dilihat dari interaksi dari konten-konten yang kalian upload kayak gitu ya kalian bisa perkirakan kira-kira pantasnya berapa oh iya guys sebenernya juga ada perhitungan khususnya itu biasanya dilihat berdasarkan apa gitu itu ada hitungannya kayak di kali-kali gitu pokoknya aku gak tau sih tapi kalo aku sih jujur aku cuman kayak ngira-ngira aja kira-kira pantasnya seberapa ya kalo misalkan kayak gini kayak gini kalo aku sih kayak gitu aja ya ngitung fee aku karena kalo misalkan berdasarkan tabel gitu kayaknya aku aduh udah keburu pusing duluan guys oke lanjut aja ya kita masuk ke pertanyaan selanjutnya sebentar disini aku cari dulu ini ada yang nanya kalo di IG itu dapet penghasilannya dari pepe endorse aja atau dari IG juga dapet dolar kayak adsense di youtube guys kalo misalkan penghasilan dari instagram itu biasanya cuman dari ya itu paid promote atau paid endorse ya karena instagram itu gak bakal ngegaji kita beda sama youtube gitu ya waktu pertama kali di endorse gimana reaksi kakak terus endorse pertama kakak dibayar berapa waktu pertama kali di endorse itu gimana reaksinya yang pasti seneng banget ya karena kita kan dapet produk gratis gitu kan yang pasti disenengin tuh pasti itu terus juga pas udah dapet tarif kayak dapet uang juga gitu pas awal-awal sih aku gak mikir ulang pas udah ngerasain lebih profesional udah pake tarif itu kayak seneng lah pokoknya kayak gitu tapi dibalik seneng juga itu ada deadline nya gitu loh jadi kayak kita gak boleh sembarangan juga bikin kontennya gitu buat promosi terus lanjut ke pertanyaan selanjutnya udah berapa kali di endorse kak? udah berapa kali gak terhitung ya mungkin udah ada 50 kali lebih deh kayaknya aku ya pepe sama endorse ya gitu udah banyak sih aku udah banyak juga produk yang aku punya ini termasuk produk endorsean yang aku pake terus apalagi nih kak apakah kita terserah ketika mau endorse buat di fit atau di SG atau itu udah ada kesepakatan nah ini juga penting banget nih jadi kalo misalkan kita nge-pepe endorse itu itu biasanya ada kayak diskusi dulu sama si allshopnya sama si brandnya gitu ya tergantung mereka mereka maunya tuh di postnya dimana di instastory apa di instagram feeds nah itu kalian tanya atau kayak kalian menawarkan segini loh kalo misalkan di instastory kalo di feeds tuh segini loh kayak gitu itu nanti tinggal mereka yang pilih kita tuh hanya menyesuaikan dari kemauan mereka gitu gak bisa terserah kita kecuali kalo kalian kayak baru mula-mula gitu baru awal-awal ngepromosin orang yang kalian kenal kayak aku tadi gitu kayak awal-awal tapi kalo udah yang lebih profesional itu biasanya sesuai kemauan sama si allshopnya oke pertanyaan selanjutnya dari Dinda Elina cara bikin redcard untuk IG or Youtube pertama kali gimana kakak gimana cara yang bener untuk bales email endorse untuk redcard IG or Youtube kalo IG sih tadi kayak gitu ya kayak kita ngira-ngira untuk Youtube sih jujur itu juga ada hitungannya tapi aku juga sama pake sistemnya kira-kira sepantasnya gitu aku tetep mempertahankan itu ya karena aku tuh bingung kalo misalkan disuruh ngitung-ngitung gitu aku mikirnya kayak kira-kira segini tuh subscriber segini tuh kayak kira-kira pantasnya berapa sih kalo aku kayak gitu ya dan untuk pengalaman tentang kerjasama di Youtube mungkin nanti aku bikin konten beda lagi ya karena ini kan seputar paid promote dan endorse itu biasanya lebih ke di Instagram ya jadi untuk Youtube nanti aja aku bahas ya nah terus gimana cara bales email endorse yang baik dan benar oke yang pasti kalo misalkan ada yang mau endorse itu pasti mereka kayak ngucapin salam dulu kan nah biasanya mereka tanya redcard redcard tuh priceless berapa sih tarifnya untuk sekali posting biasanya mereka kayak gitu contohnya kayak gini Selamat siang kak gitu kita dari allshop bla 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 pengen endorse dong nih kakak kira-kira tarifnya berapa ya kayak gitu kebanyakan kayak gitu ya dan kira-kira jawabnya kayak gimana sih yang pantas yang pantas tuh kayak gini kalian jawab salamnya juga kayak hai juga kak, hai juga der kalian bisa gunakan kata-kata peganti kayak der, sai, kak, atau nama si owner ya tapi di depannya pake kak juga ya biar lebih sopan terus juga mean kayak gitu itu juga boleh terus setelah itu kalian tanya dulu pertama-tama tuh allshopnya yang mana nih kalian tanya dulu allshopnya apa tapi kalo misalkan mereka belum kasih tau nama allshop mereka tapi kalo udah kalian tinggal cari allshopnya terus kalian tanyakan kepada mereka betul kak yang ini online shopnya kayak gitu supaya itu kayak bener-bener jelas loh kalo misalkan kayak kalian gak nanya allshopnya yang mana nanti kalian bingung sendiri pastikan kalian harus tanya dulu allshop yang mana terus kalo misalkan udah bener dia jawab oh iya kak bener gitu terus kalian tanya dulu jangan langsung kirim redcard kalian kalian tanya dulu kira-kira produknya apa ya kak yang ingin di endorse kayak gitu kalian harus pastikan produknya dulu karena jangan sembarangan asal kirim redcard guys karena itu kan rahasia dapur ya kalian tanya dulu produknya apa ya kak misalkan dia kirim oh produknya ini kak produknya berupa sabun kayak gitu nah itu kalian tanya dulu ini produknya aman atau enggak efek sampingnya apa manfaatnya apa nah itu harus kalian tanya-tanya dulu ya guys bukannya bawel ya ini tuh demi kepentingan kalian juga dan juga demi kepentingan followers kalian karena kalo kalian sembarangan ngepromosiin produk takutnya nanti kalian yang harus bertanggung jawab kan padahal itu bukan produk kalian tapi karena kalian yang mempromosikan produk tersebut jadi kalian yang harus bertanggung jawab atas efek samping yang mungkin bakal dirasai sama followers kalian makanya kalian harus pastikan dulu itu produknya aman atau enggak nah kalo misalkan produknya udah aman yaudah barulah kalian kirimin redcard kalian oh ini kak ini priceless aku kakak tinggal pilih aja mau yang mana nah kalian tinggal kayak gitu terus kalo misalkan kalian gak setuju sama produknya oh terima kasih kak sebelumnya atas tawaran yang sudah kakak tawarkan dan sepertinya kali ini saya tidak berminat dulu untuk menerima endorse dari kakak dikarenakan kenapa tuh kalian kasih tau mungkin ada masalah sama produknya kalian gak cocok tipe kulit atau gimana itu ya kalian terangin ke si oshopnya supaya mereka juga bisa mengerti dan mereka juga bisa terima dengan rasa legowo gitu ya jangan nolak yang galak gitu kalian juga harus mikirin kira-kira nolak yang baik seperti apa sih kayak gitu ya oke guys jadi tadi itu pertanyaan-pertanyaannya kayaknya udah cukup ya dan kebanyakan itu pertanyaannya kayak sama gitu jadi kayak aku mungkin punya pertanyaan yang belum ditanyain ya nah ini salah satu mungkin pertanyaan yang mungkin bikin kalian penasaran juga kak kira-kira kita harus pakai admin gak sih untuk handle paid promote atau paid endorse kita ini harus ada manager gak sih nah itu menurut aku tergantung dari diri kaliannya ya kalo misalkan kalian punya kesibukan yang banyak gitu sampe gak bisa handle sendiri ya menurut aku kalian butuh admin juga supaya kalian lebih terbantu dan lebih efektif kerjanya tapi kalo misalkan kalian masih bisa handle sendiri menurut aku itu gak perlu karena berdasarkan pengalaman aku sendiri aku waktu itu sempet handle sendiri lama juga loh guys aku sampe berapa followers aku gitu aku masih handle sendiri aku masih upload youtube sendiri semuanya aku masih sendiri sampe akhirnya aku ngerasa kayak aduh kayaknya harus butuh admin nih gitu kan karena kayak udah kewalahan juga akhirnya pas bulan Mei kemarin barulah aku memperkerjakan admin gitu ya akhirnya aku kayak sekarang tinggal terima-terima aja aku tinggal nerima uang tinggal upload 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 bikin konten tinggal kayak gitu aja karena udah ada adminnya kayak gitu jadi butuh atau enggaknya itu disesuaikan sama diri kaliannya ya oke guys jadi kayaknya segitu aja videonya tentang pengalaman aku terkait paid promote endorse di instagram aku ya oh iya aku juga pengen kasih tau untuk tarif brand dan juga all shop biasa itu pastinya berbeda ya guys kalo brand itu kan udah terkenal gitu ya ya mereknya pasti kayak udah ada perusahaannya juga beda sama all shop yang paling hanya beberapa orang atau ya hanya perorangan kayak gitu itu biasanya beda jadi kalian bisa mungkin kali dua dari harga si all shop ya atau kali tiga itu pokoknya tinggal kalian sesuaikan aja deh dari feedback yang kalian punya ya kalian juga kalo netapin tarif tuh jangan yang terlalu mahal atau jangan yang terlalu murah kalian perkirakan yang pantasnya itu seberapa intinya brand sama all shop itu tarifnya berbeda ya oke dan kayaknya segitu aja video kali ini semoga video kali ini dapat bermanfaat untuk kalian so pastikan semoga kalian tinggal ke video aku jangan lupa kalian klik tombol like untuk aku dan jangan lupa komen di bawah kalian bisa komen di bawah kalo misalkan ada pertanyaan terkait dari video ini nanti insya Allah bakal aku jawab dan yang paling penting adalah subscribe youtube channel aku supaya semakin berkembang jangan lupa untuk nyalain loncet notifikasinya juga supaya kalian gak ketinggalan update video terbar dari aku dan abis lain di rumah dan see you in my next video bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax